laki-laki itu cobaannya kalau makin mapan biasanya di perempuan enggak itu aku satu aja dulu satu aja enggak usah banyak banyak tuh kalau ditambang itu ya enaknya gini ini yang ngomongin enaknya ya enaknya enaknya itu kalau kita hujan hujan itu ditambang stok enggak ada aktivitas jadi enaknya itu gadget terjalan kan lewat suplai dulu kita kontrak itu ya mungkin ya satu tahun tahun-tahun setengah nah suplai padahal dirumahkan itu kan bukan berarti diberhentikan kan kan akhirnya masuk kerja bangunan apa boleh berarti itu tadi buang sepatu dapat senda nyeker lagi sampai 8 malam 12 jam tapi penghasilannya sesuai lah ya Alhamdulillah sesuai penghasilannya banyak nih ya kalau nyari kejokan harus punya pengalaman dulu maksudnya kita yang melamar yang dari rendah selisihnya antara sawit sama pertambangan ini kalau pendapatan ya ya mungkin cepat lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Om Pipo apa kabarnya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu di kesempatan hari ini hari ini saya akan membahas mengenai dunia kerja lagi hari ini saya kedatangan tamu kawan saya yang sudah lama dari tahun 2006 ya 2006 sama-sama waktu itu di dulu itu di perusahaan sawit ya di perusahaan sawit tapi sekarang kehidupannya sudah lebih mapan lebih sukses tentunya mapan lah mapan bekerja di suksesnya belum ya karena belum mencapai yang mencapai dianggapan dia ini yang saya tahu dari 2006 sampai dengan sekarang itu pindah-pindah kerja pindah-pindah perusahaan tapi ada yang sangat menarik yang ceritanya itu waktu cerita sama saya itu buang sepatu dapet sendal karena pindah-pindah kerja itu inilah dia mas nonot makan makan gimana kabarnya bro Alhamdulillah sehat apa sih ceritanya dulu itu kok ada cerita buang sepatu dapat sendal itu ingat terus itu di di kepala gitu buang sepatu dapet sendal itu gimana ya itu ceritanya gini dulu kan sama-sama kita kerja di sana itu kan ya tapi itu bisa ngata aku di Kalimantan Tengah Oh pergi Kalteng ya perusahaan apa itu perusahaan batubara berarti sudah mapan dong waktu itu ya kalau dibilang mapan ya enggak namanya baru kan segera nya ya ya lumayan lah di batubara itu ya hasilnya ya lumayan kerjanya ya capek juga sih namanya ditambangkan lah habis itu dari sana itu saya itu mau dirumahkan saya enggak mau mending saya resign aja iya padahal-padahal dirumahkan itu kan bukan berarti diberhentikan kan kan karena dia slow slow down aja perusahaannya itu lagi slow batubara turun kah atau gimana ceritanya itu tapi memilih berhenti berhenti saya pulang ke Jawa mau usaha lah ceritanya usaha itu jualan jalan dulu itu jualan tapi ternyata jualan itu gimana ya bangkrut lah setidaknya enggak kayak yang dipikirkan sebelumnya oh enggak sesuai enggak sesuai angan-angan waktu awal waktu awal saya kerja di tambang itu kan itu kan itu kan wuhh kayaknya usaha sendiri itu kayaknya enak tapi ternyata itu malah ya itu tadi yang dia bilang aku bilang kesampaian yang buang sepatu dapat sendal risen buang sepatu dapat sendal kalau bisa itu kita buang sepatu buang sendal dapat sepatu tapi dari situ kan eh dapat pelajaran ya akhirnya masuk lagi di di salah satu perusahaan lagi tapi itu pun enggak langsung kayak sekarang ya enggak enggak kayak sekarang melalui proses dulu ya prosesnya ya bangkrut dari Jawa itu kan jualan sayur kembali lagi Kalimantan habitan aslinya kan iya Kalimantan tempat cari upangkan pertamanya habis itu dimana dulu di Samarinda itu pengalaman pertama yang untuk pertambangan ya itu saya melamar lagi di di kebun di kebun yang saya dulu kerja dulu balik lagi balik lagi balik lagi ke ke sawit tanah perkebunan kan nyuperlah nyuper bos ya dari situ sebenarnya cukup sih cuma ya gini ada yang lebih bagus lagi yang lebih bagus lagi yang lebih bagus itu ya di pertambangan ada lowongan lowongan itu sesuai yang skill saya yang awal tadi awal tadi yang aku bawa tadi disitu saya melamar melamar itu di ya sudah tes interview yes pokoknya medical semuanya kan disitu tadinya aku nyuper itu sambil aku cari kerjaan tadi sudah lolos oke ternyata tinggal agreement tinggal masuk ternyata perusahaan itu slow down lagi sudah diri yang kedua yang kedua slow down lagi lah aku nih yang enak-enaknya aku tadi nyuper ya kan yang di gaji ya lumayan lah nyuper kan di perkebunan tau sendiri lah gajinya nah itu saya resen dari situ karena ini sudah nyata kan gila masuk tambang lagi kan pikirannya ternyata itu masih nunggu lagi aku sudah resen dari sini tadi sudah berhenti sudah berhenti akhirnya masuk kerja bangunan apa boleh berarti itu tadi buang sepatu dapat senda nyeker lagi hahaha ceritanya kayak gitu sudah tapi disitu mau habis sempat disitu satu tahun kan habis aku melamarlah di sangat-sangat pun kan waktu itu belum ke posisi yang sekarang kan belum bisa ngata itu masih dulu anu ceritanya itu ya bersuple anunya tuh maksudnya tuh nggak langsung kontrak nggak langsung ownernya langsung iya lewat suple dulu kita kontrak itu ya mungkin ya satu tahun satu tahun setengah dan suple terus itu dipermanenkan sama perusahaan itu alhamdulillah dipermanen sudah ditarik disitu sekarang sudah sekarang ya Alhamdulillah sudah mapan ya di bilang mapan mapan tapi suksesnya ya belum sih terlalu sukses tapi Alhamdulillah ya Alhamdulillah anak dua istri istri baru satu satu aja istrinya nggak usah banyak-banyak nggak pengen biasanya kalau udah laki-laki itu cobaannya kalau makin mapan biasanya di perempuan nggak itu aku satu aja dulu satu aja nggak usah banyak-banyak kalau dibandingin ya kan tadi kan udah pernah di usaha terus kemudian di perusahaan sawit perusahaan pertambangan kalau selisihnya antara sawit sama pertambangan ini ya selisihnya hampir separuh nih kalau pendapatan ya ya mungkin separuh lebih kalau selisihnya kalau sawit itu kan biasanya kayaknya UMK plus ya plus lemburan tapi kadang sekarang nggak ada lemburan kok katanya kok bisa ya makanya itu kalau ditambangkan kita otomatis kan pasti lembur di bilang lembur kalau ini nih bisa nggak gimana enaknya kerja kan tadi udah pernah ngalamin perusaha terus kemudian kerja perusahaan bedanya apa sih bangunan juga pernah dari segitu itu apa sih tantangan yang mungkin ya dari yang paling mudah sama yang paling berat kalau ditambang enaknya apa nggak enaknya apa kalau ditambang itu ya enaknya gini ini yang ngomongin enaknya ya enaknya enaknya itu kalau kita hujan hujan itu ditambang stop nggak ada aktivitas jadi enaknya itu gadget terjalankan jalan kan itu sih enaknya itu bonusnya operator lah semua operator itu pasti senang itu karena karena hujan itu licin keamanan ya nggak bisa jalan alat itu gitu aja enaknya terus enggak enaknya itu ya kadang anu sih ya berat kita itu harus benar-benar istirahat yang cukup kalau masuk malam itu yang paling berat itu masuk malam itu kan jam kerja berapa sih jam kerjanya perusahaanku itu 8 ke 8 kalau enggak itu ya 8 ke 8 8 pagi sampai 8 malam 12 jam 12 jam iya 12 jam tapi penghasilannya sesuai lah Alhamdulillah sesuai penghasilan kalau di ini di bangunan kalau di bangunan ya enaknya gimana ya kalau ya karena aku enggak kalau enaknya sih enggak ada sih kalau di bangunan ya mungkin kalau kita pikir ya orang kepepet aja itu kalau kita kebangunan ya bukannya sok ya aku ya terus terang itu memang gimana karena keadaan namanya kita nafkaya anak istri terus kita kok lontang-lantung di perantuan kan nggak mungkin pasti kita berusaha yang ada dululah dikerjain gitu nggak mungkin kalau kita ungkang-ungkang sudah kita dirantung nggak mungkin nggak ada enaknya tapi itu semangat ya buat yang di bangunan artinya memang kalau misalkan ada orang-orang yang ngomong ini termasukkan orang yang ngomong itu kalau misalkan biaya tukang mahal itu sebenarnya enggak kalau misalkan teman-teman sesuai kerjanya kan kalau di sebenarnya kalau dihitung dari beban kerja yang dilakukan oleh tukang itu sebenarnya hasilnya enggak sesuai sesuai karena dia mikir sudah tenaga mikir tenaga pikiran tenaga badannya itu kan alatnya jadi kalau misalkan anda yang mau bikin rumah terus ngomong misalkan harga tukang mahal itu coba hitung lagi kerja dengan seberat itu belum lagi kerusakan alat dia menyediakan alat dan sebagainya itu enggak sebanding sebenarnya tarik tukang di Indonesia itu enggak sebanding dengan ceripayah yang yang kita kerjakan yang dikerjakan itu teleponnya kalau yang usaha usaha itu usaha ini kelemahannya ya belum tahu enaknya ya kalau enaknya bisa nyerit karena bangkrut tadi karena kita mungkin terjunnya kurang lama atau pengalamannya disitu itu kurang kayaknya maksudnya bisa jadi ya bisa jadi disitu kan jadi bisa diceritain enggak enaknya enggak enaknya itu gini kalau waktu yang kualami itu waktu jualan kan harus pakai motor itu kan hujan-hujan kita bawa itu sayur ranoetek itu tahu kan jual sayur keliling itu pagi-pagi jam 2 malam jam 3 malam itu harus berangkat nanti belum ketemu hujan hujan itu harus berangkat pakai mantel pakai rombong besar terus di bawah motor kalau rombong penuh isi dagangannya gitu ya teh teh tuh sakit pokoknya itu enaknya enaknya belum tahu kalau enaknya ya belum tahu ya kalau enaknya ya dagangannya laris itu enak kalau dagangnya utuh aja nggak ada yang beli ya ampun pokoknya itu oke 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 itu ceritanya bisa nggak dikasih tip jadi karena penonton channel ini itu utamanya setelah saya lihat di analitik itu rata-rata adalah laki-laki dan rata-rata usianya adalah 18 sampai dengan 23 tahun artinya adalah orang-orang yang sedang mencari kerja bisa nggak dikasih tips gimana kemarin tuh misalkan bisa dapat kerjaan seperti ini buat teman-teman yang lagi cari kerja ini ya maksudnya gimana maksudnya ini tipsnya yang buat ini buat kalau misalkan nyari kerja itu gimana gitu kan pengalamannya udah banyak nih ya kalau nyari kejokan harus punya pengalaman dulu maksudnya kita yang melamar yang dari rendah dulu nol dulu gitu aja maksudnya dari helper mekanik dulu atau yang ibaratnya nggak langsung kalau mekanik kan dari helper dulu contohnya nggak langsung jadi mekaniknya kalau operator kan ada juga pelatihannya ngikutin pelatihan dulu gitu ada ceritanya jadi nggak bisa nggak mungkin langsung kayak sekarang ini nggak ada ceritanya bisa punya gaji sebesar sekarang itu nggak langsung nggak iya nggak mungkin dia langsung nah ini kalau yang terkait dengan pengalamannya tadi nyari kerja ya kalau misalkan pengalamannya ini yang recent ya recent gimana ada pesankah karena punya pengalaman yang kurang bagus kan recent itu harus gini harus kita pikirkan betul-betul pikiran matang-matang istilahnya kita jangan langsung ambil keputusan oh saya recent kerjaan gampang cari lagi jangan itu itu kalau mode rumus kayak saya itu nggak jalan itu kalau saya kan pikirannya langsung kayaknya enak gitu tapi nggak dipikirkan belakangnya itu ternyata nggak enak akhirnya buang sepatu dapat dapat sendal lagi tapi sekarang dapat sepatu lagi dapat ini Alhamdulillah bisa oke teman-teman itu adalah obrolan saya dengan Nonot Magano yang bercerita tentang kehidupan kehidupan buang sepatu dapat sendal tapi sekarang dapat sepatu lagi Alhamdulillah sepatu lagi semoga video ini bisa menginspirasi tentunya dua poin penting yang ingin saya sampaikan disini ada dalam recent itu harus dipikirkan secara masak-masak jangan sampai ketika kita mengendam meninggalkan pekerjaan kita sebelumnya justru kehidupan kita menjadi lebih buruk tetapi dari situ juga kita bisa ambil hikmahnya juga bahwa dalam mencapai hidup yang lebih baik perlu proses yang sangat panjang jadi sabar bagi semuanya termasuk saya semoga di kemudian hari kita sama-sama bisa menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik bagi yang sekarang nonton semoga kita sama-sama urusan kita lancar dan rezeki kita halal dalam salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati